semoga mereka bisa mengerti dan sabu apa yang bisa dilakukan materi nanti Aduh ini pak guru nih kemarin dia bilang kita kalau kita terlambat ini suruh kita pulang ini kalau sementara datang kita bilang dia pulang kah pak guru mau deh lah apa nih lantar loh lama sih jadi betul dia sendiri yang terjanjian untuk kita baru tidak tepati leh ini bagaimana nih datang nih ke sini lajar kita kah lu ketipu dengan kita nih hei itu sudah kamu dengar doi saya sudah yang pernah dari kampung saya sudah cap untuk ditulis aja tuh jadi kalau sementara datang kamu dengar ya kalau sementara datang dia yang belajar sendiri kita langsung kita pulang kah kita suruh dia pulang kah tuh dia yang suruh kita pulang sekarang kamu pilih saya kamu dulu yang pilih kalau satu saya tinggal pulang saya sudah yang pernah pulang karena saya takut 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 maru ini penting les ini penting untuk kamu jadi besok-besok masa depan bisa bagus jadi kau harus ikut ayo apa malas udah tidak bisa pemahpam malas gua harus ikut ayo kita jalan mau tuh sudah selamat sore selamat sore semua selamat sore juga pak guru ya selamat sore semuanya mohon maaf pak guru terlambat karena ada kendala di jalan tadi makanya pak guru tak bisa datang di tempat tuang mungkin semuanya bisa memaklumi ya sekarang pada sore hari ini ya kita akan les mata pelajaran IPA ya mungkin ada yang tahu IPA itu apa kalau tidak salah pak guru ilmu IE IP oh pak guru saya tahu ilmu pengetahuan apa karena ini hujan mungkin nanti kita tidak bisa nyaman dalam pembelajaran kita masuk dalam rumah saja ya jadi pak guru tidak bawa alat-alat macam tapan tulis kapur atau spidol jadi kita sekarang tanya jawab saja yang penting kalian bisa pintar Papua harus maju oke 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 apa jadi anak murid yang namanya Petrus ini dia sudah jawab ilmu pengetahuan apa itu kurang betul jadi tipa itu kepanjangannya ilmu pengetahuan alam hei 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 pak guru ini gila nih dia sudah 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 sekarang kita lanjut dengan materi saja daripada kita tidak bisa lanjut nanti makan waktu begitu jadi sekarang begini untuk pertanyaan pertama saya tunjukkan kepada Yanis ini kita pelajaran tentang mengenal suara binatang begitu paham ya coba tirukan suara kambing ya betul pintar sekali itu satu murid yang berikut set pertanyaan ini saya tunjukkan kepada John Oke John siap jawab ya siap pak guru siap siap coba tirukan suara binatang ayam seperti apa itu bunyinya itu boleh betul sekali kita berangkat ke Jepang Oke eh eh Pak Hai jadi kenapa ya kok bikin apa ya bikin apa lagi kepada murid kita yang namanya petrus iii hei 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 bukan saya coba tidurkan suaranya babi seperti apa itu itu sebenarnya suara apa itu Oh berarti kau langsung ke tempatnya saja ini kurang satu orang ini satu dimana pak guru saya ada sini kenapa kok disitu kok masuk sini tidak bisa pak guru kenapa tidak bisa kalau pas batu itu Indonesia pak guru sadari kecil seperti ini memang maksudnya bagaimana begitu bagaimana kalau dengan sepatu-sepatu nih yo tidak apa-apa sudah kalau begitu kok pendiri di situ saja jadi aku jawab pertanyaan ya pak guru ya ini pertanyaan terakhir karena kamu orang terakhir di situ ya pak guru ya ini untuk pertanyaan kamu jadi aku harus jawab dengan benar ya dong coba sebutkan atau bunyikan salah satu suara binatang yang ada di dunia ini Hai cewe good day dong Herman itu suara apa binatang apa yang bunyi begitu Buaya darat apa guru Buaya darat apa guru Long